P.J. Gubernur Aceh yang diwakili asisten pemerintahan dan keistimewaan Aceh M. Jafar mengharapkan kehadiran Dewan Sengketa Indonesia atau DSI mampu membantu dalam menyelesaikan sengketa secara bermartabat dan berkeadilan untuk menghindarkan gejolak sosial kemasyarakatan maupun pertikaian di tengah-tengah pemerintahan dan masyarakat Hal itu disampaikan M. Jafar dalam sambutannya pada sidang terbuka penandatanganan fakta integritas, pengambilan sumpah, janji, dan pelantikan profesi mediator adjudikator, konsiliator, dan arbiter di wilayah Aceh di Hotel Hermes Palace pada Senin 28 November 2022 M. Jafar menerangkan DSI adalah lembaga perkumpulan yang bertujuan untuk memberikan layanan alternatif penyelesaian sengketa tanpa harus sampai kerana hukum atau pengadilan melalui instrumen kelembagaan DSI maupun dengan menggunakan kompetensi atau keahlian individu masing-masing mediator, adjudikator, konsiliator, dan arbiter yang terdaftar di DSI Lembaga DSI terang Jafar terbentuk sejak tahun 2020 yang lalu kendati masih berusia muda DSI selama ini telah menunjukkan andilnya dalam 45 layanan penyelesaian sengketa di tanah air yang mencakup terkait sengketa properti, konstruksi, tanah, perindustrian, hingga perceraian menurutnya sistem kerja DSI sangat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Aceh yaitu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa hal itu juga masih terus berlangsung hingga sekarang digampung-gampung dengan sistem peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa bahkan Aceh mempunyai majelis adat Aceh atau MAA yang berfungsi untuk membina keberlangsungan hukum adat istiadat karenanya pemerintah Aceh berharap DSI harus mampu menyiapkan atau melahirkan mediator, adjudikator, konsiliator, dan arbiter di Aceh dengan berbagai pengetahuan tentang kearifan lokal adat istiadat dan juga syariat Islam yang berlaku di bumi serambi Mekah Terima kasih telah menonton!